PT. Perpustakaan UHAMK berdiri seiring dengan berdirinya Ikib Muhammadiyah Jakarta. Sejak berdiri hingga sekarang, perpustakaan banyak mengalami perkembangan yang signifikan dan sudah terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan UHAMK memiliki 6 cabang, diantaranya adalah Perpustakaan Pusat yang terletak di Jalan Limau Kebayoran Baru, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perpustakaan Farmasi di Klender, dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Pasar Reboh, Perpustakaan Fakultas Teknik, dan Perpustakaan Paskasarjana di Warung Buncit. Ketika mahasiswa datang ke perpustakaan, sebaiknya masuk dengan tertib dan sopan. Kemudian melakukan absen ke petugas perpustakaan dengan memberikan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Oh, ini ada, Pak? Oh, ada. Iya. Bapak tujuh ya. Iya, makasih ya, Mbak. Mau pakai tasnya? Boleh, ya. Makasih, Mbak. Ini minumnya boleh bawa masuk, Mbak. Jangan ya. Minum, jaket, dan kukluknya taruh di loker aja ya. Oh, iya, Mbak. Siap. Makasih, Mbak. Iya. Ketika ingin mencari buku, sebaiknya pemustaka mengecek ketersediaannya dulu di OPEC, bukan langsung menelusur di rak. Lalu sembarangan meletakkan buku yang tidak jadi dibaca atau tidak ingin dipinjam. Bukunya diproses bagian peminjaman dulu ya? Oh, gitu, Mbak. Setelah mendapatkan buku yang sesuai, sebaiknya langsung menuju bagian sirkulasi peminjaman. Karena kalau langsung dibawa keluar begitu saja, security gate perpustakaan akan berbunyi sebagai tanda bahwa buku belum diproses. Rahkan buku yang ingin dipinjam beserta kartunya. Satu KTM hanya boleh meminjam maksimal 3 buah buku dengan judul yang berbeda. Dan masa peminjamannya adalah 10 hari. Setelah buku diproses, barulah bisa keluar dengan aman dari perpustakaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas mau fotokopi? dikasih tanda dulu mana yang mau dipotokopi, payup ke sini ya? Oh, oke. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Setelah buku diproses, barulah bisa keluar dengan aman dari perpustakaan. Perpustakaan dilengkapi dengan CCTV, sehingga seluruh kegiatan mahasiswa di perpustakaan dapat diawasi oleh pustakawan. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan vandalisme, baik melipat, merobek, mencoret-coret, ataupun tindakan merusak koleksi bahan pustaka lainnya. Untuk mahasiswa yang melanggar, dikenakan sanksi administratif atau dapat dicabut ke anggotaannya. Cara penelusuran buku melalui OPEC Pertama, ketiklah judul atau pengarang pada kolom kata kunci. Lalu, klik kata cari atau tekan tombol enter. Setelah itu, cari judul yang sesuai dengan keinginan. Dan, jangan lupa untuk melihat status buku tersebut, apakah sedang dipinjam, tersedia, hilang, atau diperbaiki. Jika tersedia, lihat nomor panggil beserta judul dan pengarangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu hari doang Oke, kartunya mana? Mas mau akses skripsi Mana kartunya? Cara mengakses skripsi dan tugas akhir digital melalui OPEC Pertama, carilah katalogin anggota pada layar OPEC Setelah itu, masukkan username dan password yang telah diminta kepada petugas Klik login atau enter agar mempermudah membuka skripsi atau tugas akhir Selanjutnya, ketiklah judul atau subjek yang diinginkan Dan klik kata cari Lalu, pilih judul yang sesuai Selanjutnya, klik file digital Lalu, klik file pdf-nya Maka, akan muncul file yang diinginkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!